3.575 hektare tanah pertanian diberikan untuk korban konflik Aceh dalam rentan waktu 2019-2021. Penerima bantuan itu terdiri dari kalangan tahanan atau narapidana politik, masyarakat sipil korban konflik, dan mantan kombantan gerakan Aceh Merdeka. Pemberian lahan pertanian ini sesuai tertuang dalam butir MOU Helsinki, kata Ketua Badan Reintegrasi Aceh, BRA Fakrur Razi Yusuf, dalam peringatan 16 tahun Hari Damai Aceh di Gedung Serbaguna Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh, Minggu 15 Agustus 2021. Perdamaian antara gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia, kini usianya sudah 16 tahun sejak ditanda tangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Kesepakatan damai ini lebih dikenal dengan Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki. Perdamaian itu menghentikan perang di Serambi Mekah yang telah berlangsung selama hampir 3 dekade sejak 1976. Tahun ini Badan Reintegrasi Aceh juga memberikan bantuan sosial bagi 463 mantan kombantan gam, serta memberikan bantuan untuk 200 anak yatim. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh, Iskandar AP, yang membacakan sambutan Gubernur Aceh Nova Irensya mengatakan, perdamaian Aceh adalah hasil perjuangan yang sangat melelahkan. Menurut Iskandar, perdamaian Aceh yang berlanjut setelah konflik mendapat perhatian dan menjadi modal beberapa negara di Asia Tenggara. Misalnya perwakilan dari Myanmar dan Filipina yang berkunjung ke Aceh untuk mempelajari penyelesaian konflik dan upaya merawat damai pasca konflik. Bahkan tak sedikit para peneliti dunia menjadikan Aceh sebagai laboratorium dalam melakukan riset dan studi kajian terkait konflik dan perdamaian. Keberhasilan ini tentu harus dipertahankan, sehingga Aceh di masa mendatang benar-benar menjadi bingkai perdamaian dunia. Terima kasih telah menonton!